Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Di Duga Korsleting Listrik, sebuah rumah di Apeo Jaipura terbakar. Dua pekan gelar razia, Polres Merauke temukan 700 pelanggaran. Dalam waktu dekat, pendaftaran calon pegawai negeri sipil akan dibuka secara serentak. Namun banyak pendaftar resah, karena sudah 5 hari, jaringan internet di Merauke terputus, sementara waktu pendaftaran semakin dekat. Selain itu, pendaftar juga bingung karena belum mendapat petunjuk tentang sistem pendaftaran jika jaringan internet belum juga berfungsi saat pendaftaran dibuka. Sementara itu, sejak beberapa hari terakhir, Polres Merauke dibanjiri dengan warga yang ingin mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebagai syarat untuk mendaftar CPNS. Setiap hari, ratusan orang dengan sabar antre agar bisa mendapatkan SKCK sebagai salah satu syarat masuk CPNS selain surat keterangan bebas narkoba. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mengisi kembali stok darah di PMI, Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar donor darah selasa kemarin di Rumah Sakit Bayangkara. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada polisi, namun terbuka untuk umum. Polres berhasil mengumpulkan 100 kantong darah. Peserta kita buka untuk umum, seperti yang kita lihat, tekan-takan kita dari Satuan Polres Mimika. Saat ini, Rumah Sakit membutuhkan darah untuk pasien tertentu atau korban kecelakaan, sehingga darah yang disumbang akan melamatkan nyawa manusia. Sementara itu di Manokwari, Polres juga menggelar donor darah. Donor darah digelar di salah satu sualayan untuk menarik minat warga. Selain polisi, kegiatan donor darah ini juga mendapat respon positif dari warga yang mau mendonorkan darahnya. Kita tahu fungsi dari donor darah, banyak manfaatnya. Kita buat buat kita, itu juga buat orang yang menarik. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan sosial ke depan, kita bisa diajak oleh pemerintah satu tempat. Kami siap tukung yang penting kegiatan sosial. Kami tidak punya banyak duit, tidak punya banyak warga, tapi mau itu hanya dalam pembangunan kota di kota yang kita cintai. Donor darah itu penting. Setelah kita membantu orang luar, di luar kita, orang yang membutuhkan, membantu diri kita juga mengeluarkan yang tidak baik, yang tidak baik, yang masih bermanfaat buat orang. Mudah-mudahan, buat suruhan saya, tidak akan bergerak hatinya. Lutin lakonan donor darah, sekarang itu untuk sihat. Selain membantu sesama, donor darah bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan memperlancar aliran darah. Ratusan kantong darah yang terkumpul akan disebar ke sejumlah rumah sakit. Igo Batmomolin dan Edi melaporkan dari Mimika dan Manokwari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gerasila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanya Mbe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!